Halo semuanya Selamat datang di channel saya, Hendra Kali ini saya mau sharing tentang apa sih bedanya mobil Eropa dengan mobil Indo Yuk teman-teman kita lihat apa sih bedanya Ini setirnya di kiri ya Untuk posisi setir sebelah kiri Terus yang sebelah kanannya kosong Karena di Eropa itu setirnya setir kiri Lalu kita lihat untuk posisi perbedaan lainnya Posisi untuk pedal ya, pedal gas atau pedal rem sama kopling Jadi untuk itu posisinya pedal gas sama dengan Indo Rem juga sama Gas ada di kanan, rem di tengah, terus kopling di kiri Ini sih sama Karena kalau beda nanti bingung orang bawa mobilnya Ya untuk pedal gas Dan rem kopling sama Nah apalagi sih yang beda Jadi yang beda itu Untuk Posisi Posisi Ini dia Aduh Mana yang ngasih tau ya Ini dia Posisi Posisi Untuk Send Signal send Dan Untuk weeper Kalau di Indo Itu Di sebelah kanan Di sini Itu adalah posisi Posisi untuk signal send Kalau kita mau belok kiri atau kanan Ya Kalau di sini Sebelah kanan itu Posisi untuk weeper Ya Di sini untuk signal Untuk belok kanan kirinya Adanya di sebelah kiri Kalau di Indo ini sebelah kanan ya teman-teman Itu Yang perbedaan Ada Tiga lah ya Perbedaannya ya Satu Posisi setir Kedua Untuk Weeper Posisi weeper Ketiga Untuk posisi Ini Yang untuk signal send Kanan kiri Ya Terus yang untuk Masalah Di jalan Di jalan Sudah pasti berbeda Ya teman-teman Kalau yang setir kiri Itu pasti posisinya Kita jalannya Kita jalannya ada di Sebelah kanan Kalau untuk Dindo setir kanan Itu jalannya Posisinya Andanya di Sebelah kiri Ya jadi Itu perbedaan Antara mobil Eropa Setir kiri Dan setir kanan Mobil Indo Dan juga Ada lagi Perbedaannya Yaitu Untuk Ini dia Persneling gigi Ya Ini Kalau di Indo kan Biasanya kan Kita mainnya Main pakai tangan kiri Karena setirnya Di Kanan Kalau di Eropa Karena setir kiri Kita mainnya Untuk persenalan gigi Ada posisi kanan Tangan kanan Pakainya Oke Itu yang bisa Saya share Ke kalian semua Untuk Apa sih Perbedaan Yang mencolok Antara setir Kiri Sama setir kanan Yang di Indo Jadi Itulah teman-teman Bedanya Sekian Sharing Info dari saya Semoga Bermanfaat Untuk kalian semua Dan Jangan lupa Selalu Tonton video-video saya Dan Subscribe Like Dan kalian juga Boleh comment Dan Tunggu video-video saya Berikutnya Terima kasih Bye-bye